Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait viralnya di medsos ya Drafail Malangi Nah ini kita akan menyampaikan informasi ya Buat saudara-saudaraku semua ini sebagai pelajaran kawannya Ini sebagai pelajaran buat kita semuanya Baik itu tadi adalah videonya Rafael ya sudah keterima ya sudah keterima dan tadi ada orang tuanya Baik disini saya akan sampaikan informasinya masalah terkait hal itu kawan Ini saya ambil aja dari liputan nam ya Bahwa usai viral di medsos Rafael Malangi akhirnya diterima jadi calon siswa Bintara Polri Ya yang tadi itu kawannya Nah Liputan nam Dotcom Manado Nasib baik menaungi calon siswa atau casis Bintara Polri asal Polda Sulut Drafail Malangi Setelah orang tuanya curhat dalam video yang viral di media sosial Karena nama anaknya hilang dari daftar kelulusan casis tahun 2021 Rafael akhirnya bisa diakomodasi dalam penerimaan casis Bintara Polri tahun 2022 Nah ini ini perjuangan yang sangat panjang kawannya Ini biar kelihatan saya perlihatkan aja tadi videonya Lanjutannya ya ini Ini saya masukkan ke sini dulu Biar semua kelihatan kawannya Teman-teman semuanya Siapakah Rafael itu Baik kawan Jadi itu Rafael ya Ini yang di belakang ini Rafael ini Berdasarkan pertimbangan kebijakan dari pimpinan Maka usulan dari Kapolda Sulawesi Utara Agar casis Rafael dapat diikutkan pada gelombang kedua Artinya gelombang 1 tahun 2022 Ungkap Kabin Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Julis Abrahan Abad Saat Jumpa Pers 5 Polda Sulawesi Utara Jumat 30 Juli 2021 Abad mengatakan Abad mengatakan usulan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjem Polisi Nana Sujana Ke Kapoldri dan sudah disetujui Rafael Malalangi akan diakomodasi Dalam penerimaan casis Bintara Polri Gelombang 1 tahun 2022 Beliau Kapoldri sudah menyetujui Dan mengakomonir untuk penambahan kuota Satu orang atas nama Rafael Kata Abad Abad mengatakan kuota tetap berjumlah 22 orang Hanya saja ada penambahan satu kursi Sehingga menjadi 23 orang Ini atas kebijakan Kapoldri Tambahan satu kursi untuk Rafael Ujar Abad Diketahui sebelumnya Orang tua casis Rafael Mengunggah video yang berisi curhat Dan keluhan Atas hilangnya nama Rafael Dari daftar kelulusan casis Bintara Polri Di Polda Sulawesi Utara Padahal sebelumnya Rafael telah dinyatakan lulus Video yang ditujukan ke Video yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo Dan Kapoldri ini mendadak viral Dan jadi buah bibir warga sulut Mana videonya kawan Kita perlihatkan videonya ya Yang belum lihat Ini ada videonya Ini ada videonya ya Ini videonya kawan Ini orang tuanya ya Ini 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 orang tuanya Rafael Buliau yang viral videonya itu Nah Rafaelnya ini 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 Rafaelnya nih Ya ini Rafaelnya Nah ya Itu Rafaelnya Ya Diketahui sebelumnya Orang tua casis Rafael ini ya Ini mengunggah Buliau ini ya Mengunggah Video berisi curhat ya Nah video yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapoldri Ini mendadak viral Dan jadi buah bibir warga Sulawesi Utara Polda Sulawesi Utara Kemudian menyikapi hal ini Dengan menggelar Jumpa pers yang menghadirkan Casis Rafael Malangi Bersama kedua orang tuanya Dalam kesempatan itu Abas menjelaskan Ada kesalahan input nilai Dari salah satu casis Yang menyebabkan Peringkat Rafael Akhirnya harus melorot Ke 23 Atau di luar kuota Sebanyak 22 orang Nah itu informasi kawan Nah ini kembali lagi ke Rafael Ini Rafael ya Tadi kita sudah mendengar Ini Rafael nih Nah inilah Rafael kawannya Mudah-mudahan Selamat menemukan pendidikan Terima kasih untuk Bapak Kapoldri Bapak Kapolda Dan Ibu Hillary Yang sudah membantu saya Sehingga saya bisa menjadi Anggota Polri Dan mengikuti pendidikan Tahun 2022 Lombang pertama Siap Terima kasih Nah itu Saudara-saudara ku Terkait informasi Masalah Rafael Jadi sudah dikompimasi Ternyata Ya sudah dikompimasi Oleh Kapolda Dan sudah disampaikan Kepada Kapoldri Bahwa ada Kesalahan input Nah ini harusnya Para panitia ini Ya Panitia seleksi Agar ke depannya Saran saya Agar lebih Teliti lagi Lebih teliti lagi Dan jangan sampai Belum apa-apa Sudah diumumkan Belum apa-apa Sudah diumumkan Ya harus Lebih teliti lagi Tapi Alhamdulillah Kebijakan Kapoldri Ini sangat positif Dan disambut baik Oleh rakyat Indonesia Atas kebijakan Kapoldri Untuk menambah Kembali satu kuota Itu pun atas Pasukan dari Kapolda Mudah-mudahan Kedepan Ya Penseleksian ini Tambah mantap Ya Wahai para Pemuda Pemudi Bangsa Indonesia Yang ingin Mengabdi Masuk menjadi Abdi negara Baik TNI Polri PNS Ya siapkan diri kalian Mulai dari Fisiknya Ya Akademiknya Jasmaninya Kesehatannya Itu disiapkan Semua ya Yaitu Belajar Berlatih Dan berdoa Kuncinya Seperti itu Kawan Jadi tidak ada lagi Istilah Banyak yang bertanya Itu di tempat saya Di tiktok saya Pak masuk tentara Itu bayar enggak Pak masuk polisi Itu bayar enggak Nah saya katakan Disini Tidak ada Yang namanya Bayar Nyogo Enggak ada Masuk tentara Atau polisi Itu kalau Ketahuan Semua itu Diproses Mulai dari Panitianya Calonya Itu semua Akan diproses Jadi jangan khawatir Kenapa Tidak sedikit Para pemuda Pemudi negeri Ini Takut Dan khawatir Dan tidak Mau masuk TNI Maupun Polri Karena Beredarnya Isu bahwa Untuk Mau masuk TNI Atau Polri Itu bayar Nah disini Saya sampaikan lagi Di hadapan Sahabatku Menyambung Apa yang pernah Disampaikan oleh Kasat Kasal Kasau Panglima TNI Kapolri Bahwa Untuk pemuda Pemudi Indonesia Yang ingin Mendaftar Menjadi TNI Maupun Polri Itu gratis Kawan Ya Berapapun uangnya Mau uangnya Satu miliar Dua miliar Tapi jasmaninya Enggak lulus Ya tetap Enggak lulus Walaupun punya Uang satu miliar Dua miliar Tapi dia punya Sakit jantung Ya punya sakit Apapun Enggak akan lulus Kawan Enggak akan lulus Ya ini Ini kawan Ya mudah-mudahan Ini menjadi Pembelajaran Buat kita Semua Terima kasih Dan saya secara Pribadi Mengucapkan Dan sebagai Rakyat Indonesia Menyaankan terima kasih Kepada Bapak Kapolra Dan Bapak Kapolri Yang memberikan Kebijaksanaan Yang mantap ini Dan juga Kepada Keluarga Rafael Selamat Dan kepada Adik Rafael Selamat Menempuh pendidikan Kedepannya Di tahun 2022 Ya mudah-mudahan Kedepan Bisa memperkuat Keamanan Dalam negeri kita Ini saja Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Merdeka Salam Hormat Ku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan